Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semangat ya Salam Indonesia Ngarit ya Hari ini saya ketemu seorang anak muda Yang mempunyai puluhan ekor domba Awalnya cuma beberapa ekor saja Saking semangatnya akhirnya kandangnya ini penuh Dia juga sebagai karyawan di perusahaan Tetapi dia masih bisa membagi waktu Untuk memelihara domba-dombanya Dan sudah banyak yang didapat keuntungan dari betenak domba ini Bagaimana kiat-kiat suksesnya dalam betenak domba Ikuti bincang-bincang saya dengan Mas Teddy Assalamualaikum Mas Teddy Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sihat ya? Alhamdulillah sehat Mas Teddy, punya berapa banyak domba? 40 ekor Itu mulai kapan Anda betenak domba? Ya sudah satu tahun setengah lebih Awalnya punya berapa ekor? Awalnya itu saya punya dua Dantan betina, dua ekor Terus setahun itu ada perkembangan Lapan ekor itu anaknya Luar biasa Berarti anak dua-dua berarti ya? Iya dan anaknya itu dua-dua Terus apa yang mendasari niat Anda betenak domba? Anda kan bekerja di perusahaan ya? Ya kalau saya ternak domba itu senangnya itu buat pekerja sampingan Terus kalau misalnya kita membutuhkan cara perekonomian itu Kita ya senang mau jual satu atau dua ya senang Kalau kita ternak sapi kan jualnya itu kan agak susah Jadi misalkan butuh dua juta masuk tertul sapi Nah gitu Tapi kalau kita mau jual kambing itu kan senang Misalnya jual satu atau dua itu kan sekitar empat juta, tiga juta setengah Berarti niatnya buat celengan masa depan gitu ya? Iya buat masa depan Kan sama saja, kenapa tidak betenak ayam? Dulunya itu saya pernah pak Ternak ayam, ayam bangkok itu saya pernah Cuma ayam bangkok itu saya pikir-pikir jualnya itu murah Tapi pakannya itu mahal Kalau kambing nggak beli bisa ya pak? Kalau kambing walaupun kita nggak beli pun ya bisa Kalau kita mau ngarit, mau cari-cari suket ke sana sini kan bisa gitu pak Kalau ayam kan nggak bisa Mau cari pakan kemana ya nggak bisa Kalau kita nggak belikan kan gitu Begitu ya? Nanti mau ke pemerintah di duit ya susah Kalau anak ayam ya Akhirnya lebih memilih Ternak kambing Kambing atau dumba ini Kan ada dumba, ada kambing mas Kambing jawa itu Kenapa Anda milih kambing jawa? Kalau yang kambing jawa itu nggak sukanya itu Kalau pakannya itu sering mencuri punya orang Itu karena kalau mencuri, kalau nggak? Kalau nggak pun ya saya takut juga Karena yang pedes tawa Misalnya pedes tawa itu kan Pakannya itu kan daun peti Menek-menek ya? Naik-naik ke pohon gitu Saya takutnya nanti jatuh kan Sakit sendiri Gak mani ketinggian pak Berarti kan lebih enak beternak dumba Enaknya di mana dumba itu? Dumba itu saya senangnya itu Pakannya semua itu mau pak Jadi ini memang jawa serabutan Semuanya mau itu apa yang isi yang dipakai? Godong gedang Godong pelem Godong peti Godong keres Apalagi suket ya Malah tambah senang Gitu ya Itu dari segi pakan Terus Selama beternak dumba ini apa penyakitnya? Seringkali ada penyakit ya Kutis dan segala macem gitu Dulu itu saya pernah pak Anakan dari betina yang bagus itu Tiga hari kalau nggak salah itu sakit Ya nggak mau makan, nggak mau minum Akhirnya dia mati Tapi awalnya itu kencingnya kencing darah Itu apa? Dumba atau kambing? Kambing nih Oh kambing Pernah memelihara kambing? Iya Tapi dibanding dengan domba gimana? Sehari segi ketahanan penyakit? Kalau dibanding domba ya Lebih bagusan domba daripada yang kambing itu Lebih baik saya milih Yang domba kayak gini Nanti kendalanya hampir tidak ada ya? Tidak ada pak Alhamdulillah kita ada Jadi berarti dalam waktu 2 tahun Bergembang-bergembang Hampir sudah 50 ekor Seharinya nggak dijual gitu ya Sudah pernah menjual-menjual? Saya kalau jual itu Biasanya itu di haji Di haji moklas Oke kita kembali ke kandang Anda lagi ya Kambingnya sudah puluhan ekor Berarti Anda sudah pernah menikmati Dari jeripaya ini ya? Mas beternak domba itu Umumnya Kalau seperti Anda ini kan untuk sampingan ya? Untuk celengan ya Untuk kebutuhan yang mendadak Pernahkah Anda mengalami Gak duit-duit kesulitan ya? Kemudian apa ini? Sambat konco sungkan Sambat tonggoyoga enak Tetapi punya domba Kemudian dijual gitu Apa kira-kira? Pada waktu kebutuhan yang sangat Medbat terus nggak punya uang gitu? Pernah? Apa itu? Kalau dulunya itu saya belum ternak itu pak Saya misalnya saya nggak ada uang Terus saya pinjam ke teman Pinjam ke saudara gitu kan Belum tentu kita itu kan dikasihkan gitu Terus saya ada cita-cita Punya rencana ternak Ya Alhamdulillah Ternakan semakin banyak Ada kebutuhan memepet Ada kebutuhan ini Kebutuhan itu saya bisa jual Satu ekor Dua ekor saya bisa jual Kalau dulunya saya pun ya Susah juga Oh gitu? Iya nggak punya kambing Nggak punya apa Jadi saya pun ya mau pinjam siapa Mau cari apa ini Tapi sekarang Alhamdulillah Kambing berkembak biak banyak Jadi merasa sangat terbantu Sangat terbantu saya pak Untuk apa mas? Kebutuhan-kebutuhan menjual kambing atau domba anda? Kebutuhan keluarga iya Kebutuhan anak Kebutuhan sehari-hari gitu Gitu ya Terus anda kasih pakan apa domba anda? Domba itu saya kasih pakan rumput Gajah, odot Campur suket itu pak Kalau Jawa bilangnya Suket apa ya Tuton Suket tuton Campur gajah Kalau Di Sambi dengan kerja yang sehari-hari lembur gitu Biasanya saya ambil di Haji Moklas Niku apa itu Kedeli Bahkan kedeli Beli tentunya ya Gitu Hutang gak boleh? Sering hutang gitu Biasanya saya Kalau gak ada uang Ya saya pinjam gitu Hutang Gak sembahyang Kambingnya dikasihkan gitu Iya Kalau ada uang ya saya kasih gitu Tapi kalau terlalu banyak Hutangnya pakan Ya saya kasih kambing satu gitu Gak terasa ya Iya 50 ekor Yang penting kambing semua ini Bisa makan Tercukupi gitu aja pak Gak terganggu Pekerjaan anda di perusahaan Dengan aktivitas di pandang ini Bagaimana membaginya? Saya merasa tidak terganggu sama sekali pak Misalnya saya kerja di perusahaan Buat pupuk gitu Saya rehatnya itu Pukul Jam 11 30 menit Selepas makan Saya makan itu Paling gak itu 10 menit 15 menit Terus saya itu Ngarit Ambil suket itu Minimal 40 menit Bisa Bisa pak Dapat berapa banyak? Dua karun Dua karun Iya Berarti Punya bank pakan anda ya? Iya Berarti Maksudnya itu Dari 50 ekor itu Gak terlalu Ribet gitu ya? Malah saya yang Selalu semangat Karena Penghasilan domba Berkembang semakin banyak Mas Anda kan anak muda Kayaknya kan Orang ningoni pedus Atau Angon pedus itu kan Dulu ya Itu kan Gak terlalu bergensi gitu ya Anda memilih Petenak domba Gak Gak bergensi gitu Gimana? Nanti kalau Kita fikir-fikir pak ya Kita fikir-fikir itu Kalau kita gengsi Kalau gak ada uang Ya gak ada gunanya Ujung-ujungnya cuan Maksudnya ya? Yang penting goalnya Dapat duit Nah gitu Lebih baik Penampilan biasa Yang penting Ada uang Ada duit Daripada terlihat Seperti itu Seperti ini Kalau ditanya Nah Ada uang Utangnya banyak Itu kan ya Malas Malas susah gitu Ini Kira-kira obsesinya Rencananya Dikembangkan sampai Berapa banyak? 100-200? Kira-kira Kalau bisa saya Rencana itu Kandang saya itu Saya teruskan ke sana Ke timur sana Minimal Saya sambung 20 meter Atau 15 meter lagi Nanti kalau isinya Bekerja sama dengan siapa Sampai 300 gitu Siap ya? Siap Luar biasa ini Tapi kalau misalnya Sudah target 300 atau 250 ekor Yang di gudang Saya tinggalkan Fokus ke domba Kalau yang jumlah 50 Masih bisa Masih bisa Kerja di lain-lainnya Tapi kalau sudah 300 atau 250 Sudah fokus Ini tadi kan Cerita-cerita tentang Enaknya saja Sekarang saya mau tahu Apakah pernah Mengalami tidak enak Selama bertanak? Yang saya Alami Merasa tidak enak Menjaga domba Itu di saat saya Tidak punya rumput Tapi sudah hujan Oh gitu? Itu aja Tapi kalau kebutuhan Pakan sehari-hari Saya makin semangat Apalagi beli Dedaknya Beli tetesnya Itu Saya sepertikan Dengan manusia sendiri Manusia Seperti keluarga lah ya Seperti keluarga Kalau sudah ada beras Dan ada kecap Itu kan juga susah ya Terus diberi pakan Berapa kali? Itu saya Biasanya Nasi makan itu Empat kali Pagi Jam 6 pagi Terus jam 11 11 siang Terus Selepas asar Terus kalau Nanti ke kandang Saya kasih makan lagi Terus nanti malamnya Lepas sholat isya itu Kan saya biasa Ke kandang sini Jadi saya kasih makan lagi Sepertinya Anda Lebih banyak ngurus Domba Anda Daripada ngurus Istri Anda Kan domba bisa Bisa menghasilkan Domba itu kan Bisa menghasilkan Tapi kalau istri itu Kan semakin Hari-hari Semakin ngasih uang Cuma saya itu Minta doanya istri Dukungan ya Dengan dukungan Minta persetujuan Doakan semoga Kedepannya semakin sukses Luar biasa ini Mas Perteman kita ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Yang terakhir Pesan Anda kepada Teman-teman Seusia Anda Atau adik-adik Anda Yang ya sekarang Masih belum bekerja Kemudian seneng Berterna ingon-ingon gitu Gimana Sahabat-sahabatku Yang lebih Muda dari aku Apa yang lagi Tua dari aku Walaupun gak punya modal Misalnya ada uang Satu juta Atau satu juta lima ratus Mending kita belikan domba Terus kandangnya Ya kandangnya Ya kita taruh di Pawonan Atau gimana gitu Sekedar dulu ya Iya sekedar gitu aja Nanti kalau sudah banyak Sudah sukses ya Marilah kita membuat kandang Seperti saya Seperti ini Walaupun dulu saya pun Ya gak pernah Mas Dulu saya gak pernah Saya buat kandang dulu Itu cuma Punya uang Lima ratus ribu Semangatnya ya Cuma semangatnya Saya tekat Bismillahirrahmanirrahim Saya nekat Buat kandang Walaupun saya dulu Mudah hutang Tapi Alhamdulillah Sudah lunas Tapi kan kadang-kadang Begini teman-teman itu Maju mundur Maju mundur gitu Ragu-ragu gitu Itu ya Sifatnya orang Kalau ya Kita menuruti Maju mundur Maju mundur Berarti Kita kehidup Di dunia ini kan Gak ada kemajuan gitu Suksesnya kapan ya Nah suksesnya kapan gitu Sedangkan orang Yang orang sukses itu kan Penuh pengorbanan Iya luar biasa Penuh apa Pengorbanan iya Bekerja keras iya Bismillah lah Semoga aja Oke Mas Dedi Senang sekali Semuanya di Siang hari ini Bersama Anda ya Sihat selalu ya Semoga Tumpahnya berkembang terus Sampai 300 ekor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa